Usai temui calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 02 Prabowo Subianto, Senin malam, belasan tenaga medis yang terdiri dari dokter dan bidan enggan berkomentar. Dalam pertemuan tertutup itu, para tenaga medis membahas masalah BPJS. Mereka juga mengeluhkan tentang minimnya tingkat kesejahteraan yang diterima oleh dokter, oleh dokter spesialis, dokter umum, dan perawat. Sebelumnya, Ikatan Dokter Indonesia juga telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara di Jakarta. Dalam pertemuan itu, IDI membahas kemungkinan defisit BPJS yang semakin membesar saat tutup buku 2018. Mereka juga sarankan perombakan tarif BPJS. Yang namanya penyesuaian iuran daripada jaminan kesehatan nasional, terutama pada yang namanya, kalau tidak salah, adalah peserta non-PBI. Kalau istilah saya adalah penyesuaian iuran. Karena kita ketahui, mereka yang non-PBI, bukan non-PBI, PU, itu masyarakat yang cukup beruang dan cukup kaya. Dalam pertemuan tersebut, PBID juga mengundang Presiden Joko Widodo untuk hadir di muktamar IDI yang akan digelar di Samarinda Oktober mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.